Penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin di Bungo kembali membentukkan aparat dengan kepolisian. Diketahui ke Polsek Pelepat AKP Suhendri di Tikam Wargo di bagian Bokong, sementara tujuh anggota polisi termasuk kasat Intel Polres Bungo turut di Sanra Wargo. Tim Polres Bungo dan Polsek Pelepat menggelar penertiban tembang emas tanpa izin di bawasan Rusun Batu Gerbau Kecamatan Perlekat Kabupaten Bungo. Pada Minggu 10 Mei 2020, sekirap pukul 9 pagi hari, tim darah unik di Piter Polres dan Polsek Pelepat berjumlah 13 personel memasuki area pertambangan. Petugas menemukan adenyo alat berat yang digunakan oleh orang-orang melakukan pertambangan emas tanpa izin. Namun alat berat sudah ditinggalkan oleh pekerja nyok. Kemudian tim Hanyo berhasil melepaskan empat komputer dari alat berat tersebut. Selanjutnya tim Ba Angsor meninggalkan lokasi ditemukannya alat berat untuk keluar menuju arah Polsek Pelepat. Jarak inilasi ditemukannya alat berat menuju Polsek Pelepat menempuh waktu lebih kurang 2 jam dengan kondisi jalan lumpur dan cuaca hujan. Pada saat melewati desa belukar panjang, tim dihadang oleh masyarakat desa belukar panjang dengan jumlah sekiru 600 orang, gabungan laki-laki dan perempuan. Di lokasi tersebut terjadi keributan antara petugas dan masyarakat desa dan kendaraan tim dari Polres Bungo dirusa oleh masyarakat. Sebagian personel gabungan berusaha mengamankan diri ke arah KMPT Prima Mas Lestari. Namun pada saat bersamuan Kapolsek Pelepat AKP Su Henry mengalami lukot tusuk di bagian bokong. Kapolsek berhasil dilarikan oleh 8 personel kepolisian lainnya untuk mengamankan diri di KMPT Prima Mas Lestari. Sementara tuturuan dari personel gabungan Polsek dan Polres masih dalam penguasaan atau sandera oleh masyarakat desa belukar panjang, termasuk seko orang di antaranya kasat intel Polres Bungo. Kapit Rumah Spoden Jambi, Komis Polpus Wahyu di Tresnadi menggunakan. Kondisi telah kondusif dan setidaknya ada 6 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan atas kejadian tersebut. Satiko tim gabungan Polres Bungo dibantu oleh tim gabungan Kodimoro Bungo serta personel di Tres Kripsus Oda Jambi dan beri mopan memungkip pimpin oleh Kapolres Bungo, serta dandik menuju desa belukar panjang. Sudah di beberapa saksi sudah diambil keterangan, dan 6 saksi yang sudah diambil keterangan. Yang dipanggil keterangan itu sebagai apa, Pak? Saksi. Untuk yang dapat informasi, adanya beberapa anggota yang diterluka itu di mana kondisinya? Sudah sehat, sudah diobati, hanya luka ringan saja.